Intro Warga Pamekasan resah dengan maraknya pencurian besi penutup lubang gorong-gorong di trotoar Banyak lubang gorong-gorong di sejumlah trotoar yang semula tertutup besi, kini dibiarkan bolong begitu saja Akhirnya, banyak pejalan kaki harus jadi korban terperosok ke lubang gorong-gorong ini Terlebih ketika hari berhanjak malam Usut punya usut, pintu besi gorong-gorong ini digondol oleh sekawanan pemuda Satu aksinya bahkan sempat rekam dalam kamera CCTV di kawasan pasar Suri Jalan Diponegoro, Kelurahan Geladak Anyar pada selasa 14 September 2021 Petugas Kelurahan Geladak Anyar bernama Prayitno mengakui pencurian semacam ini sudah kerap terjadi Prayitno mengklaim kasus ini sudah sering dilaporkan ke Pemka Pamekasan Namun aksi pencuriannya tidak kunjung redah Untuk saat ini, agar tidak ada korban terperosok lagi, warga berinisiatif menutupi lubang dengan bahan seadanya Seperti papan kayu ataupun rakitan bambu Dinas PU PR Pamekasan pun mengakui pintu sejumlah penutup gorong-gorong jadi target maling beberapa waktu terakhir Dinas PU hanya mengklaim sudah mengganti pintu besi yang hilang dengan pintu gorong-gorong berbahan cor semen Ditanyai tentang kerugian maupun tindak lanjut, Dinas PU PR memilih tak banyak berkomentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya